Menikapi nasib pesawat Air Asia yang belum diketahui keberadaannya Presiden Joko Widodo meminta anggota keluarga penumpang dan awak pesawat diminta bersabar karena tim Basarnas sedang melakukan pencarian. Sementara itu Kepala Basarnas mengakui belum bisa memastikan lokasi pesawat Air Asia yang kehilangan kontak sejak minggu pagi. Selesai kembali dari kunjungan ke Papua Presiden Joko Widodo yang tiba langsung mendatangi kantor Badan Sar Nasional di Kemayoran Jakarta Pusat. Presiden yang didampingi Menko Polhukam Tejo Edi Purgianto langsung menemui Kepala Basarnas Henry Bambang Sulistio yang menjadi pimpinan pencarian pesawat Air Asia yang kehilangan kontak sejak minggu pagi. Joko Widodo berharap pesawat ini dapat segera diketahui keberadaannya sekaligus meminta pihak keluarga penumpang maupun awak pesawat untuk bersabar menunggu upaya pencarian. Sementara itu Kepala Basarnas Mars Kalmadia F. Henry Bambang Sulistio mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan posisi pesawat yang kehilangan kontak meskipun sudah ada beberapa petunjuk terkait keberadaan pesawat yang kehilangan kontak sejak minggu pagi lalu. Saya juga telah memerintahkan kepada KNKT agar bekerja dengan cepat untuk mengungkapkan penyebab bilangnya pesawat ini semaksimal mungkin sehingga perbaikan bagi keselamatan penerbangan bisa dilakukan secara efektif dan KNKT merupakan lembaga independen yang berwenang untuk menjelaskan mengenai hal ini. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk segera memeriksa kembali semua prosedur dan semua proses penerbangan setelah kondisi pesawat udara secara maksimal sebagai langkah preventif dan perbaikan sejalan dengan apa yang disarankan oleh International Civil Aviation Organization. Satu pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan searchingnya di sebelah timur dari Pulau Perhitung itu dilihat secara visual ada semacam genangan minyak. Tetapi belum kita simpulkan bahwa perkiraan genangan minyak yang dilihat secara visual dari pesawat itu adalah minyak dari pesawat. Oleh karena itu kesimpulan polemik hari ini tentang signal emergency tetap kita perhatikan menjadi bagian informasi yang menjadi penguatan fokus pencarian kita tetap kita memperhatikan itu.